Pasca banjir bandang yang terjadi di desa Tugu Selatan, kawasan Gunung Mas, Cisarwa, Bogor. Masyarakat terdampak sementara masih harus tinggal di pengungsian dan bersiaga atas potensi banjir susulan. Untuk mengetahui kondisi lokasi terdampak banjir, kami telah terhubung dengan reporter Hal Indonesia, Prisilia Claudia dan judokamera, Angga Frydayson. Ya Prisil, silakan laporan Anda bagaimana kondisi terakhir para korban banjir bandang di sana. Imam dan juga pemirsa, memang banjir bandang ini telah menimpa di kawasan Gunung Mas, tepatnya di desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan secara kronologi memang banjir bandang ini telah terjadi pada selasa pagi hari, yaitu pukul 9 pagi, yang juga disusul oleh banjir bandang yang cukup besar, yaitu banjir bandang kedua pada pukul 12 siang. Dan memang terjadinya banjir bandang di kawasan Gunung Mas, desa Tugu Selatan ini, diakibatkan oleh adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Bahkan memang sejak hari Senin, hujan diperkirakan dan juga telah dijelaskan bahwa hujan terjadi selama dari pagi, siang, sore, dan akhirnya pada pagi selasa, terjadilah banjir bandang yang menimpa di kawasan desa Tugu Selatan. Dan di kawasan ini juga memang sangat cukup terdampak, di mana banjir bandang ini membawa material seperti lumpur, dan juga peponan dan batang-batang pohon yang kemudian ini mengakibatkan beberapa rumah warga rusak. Tadi juga kami telah mendatangi lokasi tempat kawasan yang sangat terdampak, yaitu ada terdapat empat rumah diperkirakan ini rusak berat, dan juga satu warung milik warga yang juga rusak berat, akibat adanya aliran sungai dari Cisampai yang juga ini meluap dari hulu hingga mengakibatkan banjir bandang yang terjadi selasa pagi kemarin. Dan memang lokasi banjir bandang di kawasan Tugu Selatan ini cukup parah, kalau kita bisa melihat dari akses sendiri, ini karena adanya material lumpur dan juga batang pohon yang terbawa dari sungai Cisampai, ini mengakibatkan terjadinya penumpukan lumpur sekitar 15 hingga 25 cm, yang ini juga sangat memberikan dampak kepada rumah-rumah warga, di mana banyak sekali rumah warga yang akhirnya harus ditinggalkan karena juga akibat dari banjir bandang ini. Dan juga diduga material yang dibawa oleh banjir bandang seperti lumpur yang cukup pekat, dan juga adanya batang pohon maupun pepohonan ranting-ranting yang terbawa, ini diakibatkan longsoran dari hulu sungai Cisampai. Dan tadi juga karena adanya banjir bandang ini sekitar 400 jiwa atau 120 kakak ini harus dievakuasi dan diungsikan kepada titik-titik pengungsian, karena memang faktor cuaca ekstrim yang sampai hari ini pun masih terjadi hujan dengan intensitas sedang menuju lebat, ini mengakibatkan adanya ataupun potensi dari banjir susulan. Dan untuk itu warga-warga yang ada di rumah, apalagi rumahnya terdampak, ini memang sudah sejak kemarin difokuskan untuk dievakuasi dan tinggal sementara di pengungsian. Untuk itu juga hari ini, sejak pagi tadi sudah ada petugas gabungan seperti BPBD, Tagana, TNI, Polri, dan juga relawan maupun masyarakat ini melakukan penyisiran di kawasan-kawasan terdampak, yaitu rumah-rumah warga di kawasan RT-0102, kemudian RT-0202, dan RT-0103 Kampung Rawadulang, yang di mana sejak semalam memang sudah difokuskan untuk masyarakat tidak diperbolehkan kembali lagi atau tinggal di rumahnya masing-masing. Dan berdasarkan data juga dari masyarakat tadi memang tidak ada korban jiwa akibat longsoran maupun banjir bandang yang terjadi di Kampung Tugus Selatan ini. Untuk itu pada hari ini memang petugas gabungan sudah melakukan juga penyisiran dan juga pembersihan di mana karena juga akses-akses yang tertutup lumpur ini kemudian dibersihkan untuk juga membantu. Aliran sungai Cisampai ini tetap bisa mengalir dan tidak terjadi bendungan-bendungan yang mengakibatkan potensi banjir bandang. Kemudian juga dilihat dari kawasan yang terdampak sudah ada alat berat maksud kami yang disiagakan juga untuk membantu pembersihan lumpur-lumpur di kawasan akses rumah warga dan juga pinggiran kali sungai Cisampai untuk memudahkan agar aliran air sungai Cisampai ini tetap bisa mengalir dan juga tidak terjadi bendungan di hulu sungai untuk meminimalisir potensi terjadinya banjir susulan. Untuk itu juga kondisi warga saat ini memang sudah dipengungsian. Terdapat ada tiga titik pengungsian yang dikerahkan ataupun dibangun oleh masyarakat di sekitar bersama relawan dan tim gabungan yang di mana posko dan pengungsian ini juga sudah disediakan posko kesehatan atau posko pertolongan pertama bagi masyarakat yang nantinya mungkin merasa sakit ataupun mengalami adanya gangguan kesehatan. Kemudian ada juga posko logistik dan posko bantuan dan ada tiga lokasi khusus pengungsian di mana yaitu di Wisma Afandi, Gunung Mas ada Tugu Pensiunan dan juga Pondok 1 hingga 20. Beberapa posko ini memang didirikan untuk masyarakat juga tetap menjaga dirinya untuk tidak kembali ke rumah karena potensi cuaca yang ekstrim ini juga mengakibatkan potensi adanya banjir, bandang, susulan dan warga juga memang ini secara didampingi ini kembali ke rumahnya masing-masing satu persatu bergantian untuk mengambil beberapa barang kebutuhan karena memang di posko maupun pengungsian yang didirikan ini ada beberapa barang khususnya yang sangat dibutuhkan oleh para warga terdampak yaitu seperti fokusnya untuk makanan ibu hamil dan anak-anak dan juga peralatan tidur maupun pakaian dan memang warga di sekitar juga dihimbau untuk tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker di kawasan pengungsian untuk tetap menjaga adanya penularan virus corona sekian Imam, kembali ke studio ya terima kasih Prisilia, Claudia dan Angga Fredesen yang melaporkan langsung dari lokasi terjadinya banjir, bandang jaga terus kesehatan dan juga keselamatan selamat bertegas kembali teman-teman selamat menikmati